Intro Hai, it's me, Yager of Vice Cup Oke, kenal ini gue Mayla Bigel Dan kali ini gue mau kasih info ke kalian Beberapa fakta unik yang berhasil gue dapetin Dari online interview 2022 PMPL ID Spring Bersama beberapa coach PUBG Mobile Yang kuduh harus wajib banget kalian tau nih Pada online interview 2022 PMPL ID Spring kali ini Gue berkesempatan buat dapetin Beberapa informasi maupun fakta unik dari RRQ Frenzy, PMW Johnista, dan juga Ivo Sinyo Mereka adalah para coach papan atas yang ada di Indonesia Oke deh, biar gak makin penasaran Kita langsung aja masuk ke coach yang pertama Yang pertama, RRQ Ryu, RRQ Frenzy Sekarang kan lagi musim tuh ya Mental health, mental health gitu di sosmed Nah, ternyata pro player juga bisa loh kena mental health Termasuk RRQ Ryu ini Melalui online interview 2022 PMPL ID Spring Coach Frenzy ngasih kita bocoran nih Kira-kira apa sih yang dilakukan oleh seorang coach Kalau pemainnya lagi ada yang down mentalnya Atau isilah kekeniannya tuh mental breakdown Simak cuplikan interview berikut ini ya Oke, kalau dari saya pribadi Kalau kita ngomongin mental sih Kita harus nyari tau dulu Kira-kira sumber dari masalah mentalnya itu di mana gitu Karena pasti setiap player kebutuhannya beda-beda Masalah yang dialami juga pasti berbeda Jadi otomatis kita juga gimana caranya Kita harus mengenal anaknya dulu nih Kira-kira gimana cara kita buat bisa ngobrol sama dia Terus kita juga setelah kita ngobrol Kalau pasti kita mencoba untuk nyari tau Kira-kira masalahnya apa Baru disitu kita harus menyesuaikan aja Supaya dia juga bisa tau lah Kira-kira apa sih yang dia butuhkan gitu Yang kedua BNW Esports BNW Jonita Menurut coach Jonita Katanya nih Para pemain BNW tuh Ada yang ketergantungan gitu Sama ideal mereka Yaitu BNW Kopinli Jadi Kalau BNW Kopinli Knock duluan Pemain yang lain tuh kayak kebingungan gitu Nah Tapi nih ternyata Coach Jonita ini juga udah nyiapin Strategi cadangannya Yaitu Second EGL Yup Bener banget guys Jadi BNW ini bisa dikatakan Ternyata punya 2 EGL Jadi ketika yang satu udah pulang ke lobi Masih ada EGL kedua buat penggantinya Udah deh Daripada kalian bingung sama apa yang gue sampein Mending kalian simak langsung perkataan dari Sang pelatih BNW Yaitu BNW Jonita Kalau dibilang ketergantungan sih Nggak full ketergantungan ya Cuman memang cukup vital juga Untuk permainan dari Kopinli itu sendiri gitu Nah Untuk permasalahannya sebenarnya di week 2 Udah pelan-pelan coba untuk di Apa Di solve juga gitu Jadi Ada sempat pembicaraan Kita evaluasi bareng juga Ngobrol panjang Jadi kita ada yang namanya second EGL Kayak gitu Dan itu cukup Cukup impact juga di week 2 gitu Jadi di saat Kopinli Nggak perform Ataupun mungkin keculik di awal Ada Backupnya gitu Untuk second EGL-nya Kayak gitu sih Kali Yang ketiga Evos Reborn Evos Senior Kalian pasti sering dong Dengar nyinyiran dari netizen yang bilang Ah Itu mah cuma hoki doang Hoki doang Uang itu dapet zona mulu Makannya bisa wino-wino chicken dinner Nah Sebenernya Hoki itu berlaku nggak sih Atau Soalnya murni Cuma skill Kira-kira kutsinya Nyo percaya nggak ya Sama hoki Langsung aja nih Kita tanya kekutsinya yuk Kalau ditanya Mati kan Jadi kalau ditanya Percaya Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya